Paling pertama pada saat ini, yang terutama pada saat emang gua tau bahwa itu jadi projectnya Slang, album kan namanya Slang. Bongki yang gua datang yang pertama. Ada yang bilang gua jadi pengkhianat lah. Ada yang bilang gua jadi... Anggapan-anggapan orang itu. Gua jalan aja, dan solusinya yang bisa bikin gua agak cuek gitu, drugs. Berarti itu jadi salah satu pelarian lu juga dari tekanan itu? Iya. Lu sendiri sebagai orang yang di dalam Slang melihat keputusan-keputusan Slang, terutama yang terkait dengan politik dan sosial hari ini gitu. Lu melihatnya seperti apa gitu? Halo, balik lagi bareng gua Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini gua udah sama salah satu personilnya Slang, basisnya Slang lebih tepatnya yaitu Ivanka. Halo Bang Ivan. Apa kabar? Hai, baik. Gimana sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Ini Bang Ivan ada program juga ya di Metro TV ya? Ada. Jadi sering main ke studio Metro dan ini kita eksekusi di studionya Podme. Ini podcastnya juga bisa didengerin di aplikasi Podme, nanti teman-teman bisa download di Android atau buka situsnya langsung. Bang Ivan, ini menarik ya ngomongin Slang tuh nggak ada habisnya ya. Kayak tahun lalu, episode-episode awal Sindu Scoop, kami udah lebih dulu wawancara Mas Bim Bim. Oh iya, awal ya? Awal. Terus kemudian ya Bang Ivan salah satu sosok yang nggak bisa dilepaskan juga kalau kita ngomongin Slang, khususnya dan lebih luasnya culture musik 90-an lah. Saya bilang kayak gitu. Banyak udah yang wawancara Bang Ivan ya tentu, semoga ini bisa menambah atau memberi kazanah baru gitu tentang Mbak Ivan. Masih beda lah kalau Sandrin sama. Yang ngorek dia jago nih. Oke. Bang Ivan, kan lu sempat cerita tuh, lu belajar musik itu otodidak gitu ya? Dan bokap lu juga suka musik gitu ya? Iya, iya. Mungkin kalau bisa lu lebih detil lagi, apa sih yang akhirnya kayak lu di era 1980-an mungkin ya belajar musik itu ya? 80-an iya, kelas awal SMP lah gua. Oke. Apa yang akhirnya membuat lu kayak, oke deh gua kayaknya main musik nih gitu? Sebenernya gua nggak merencanakan, wah gua harus main musik itu. Enggak sih. Cuman gua emang punya kesukaan musik tuh dari kecil, dari gua mungkin umur 2 tahun, 3 tahun tuh. Jadi dulu tuh di rumah gua ada omnya gua, jadi adiknya bokap tuh tinggal di rumah juga. Oke. Tentunya waktu itu dia lagi remaja lah gitu, kumpul. Terus suka pasang musik, kita dulu pernah denger istilahnya musik underground lah. Wah, nah itu jadi headbanging tuh udah mulai tuh, udah ada tuh dulu tuh. Seperti era-era trash gitu-gitu ya, 80-an, 5 gitu. Sebelum ya? Sebelum ya? 70-an, 70-an. Wah musiknya keras-keras banget tuh. Itu gua inget gua tuh sekitar, gua mungkin kelas 2, eh sorry, umur 2 tahun atau 3 tahun, 4 tahun lah gitu. Itu gua ikut-ikutan headbanging juga gitu, dengerin musiknya si om gua ini. Jadi singkat cerita sebenernya musik itu gua udah punya kesukaan dari kecil lah. Tambah lagi emang bokap gua tuh orang yang seneng nyanyi. Seneng nyanyi, terus dia punya gitar juga. Gua masih punya tuh ada kaset, kaset, rekaman, gua nyanyi bersama bokap gua. Itu kira-kira gua umur 2 tahun, 3 tahun lah. Masih ada tuh rekamannya tuh. Pake apaan? Pake pompo gitu, tape gitu. Apa? Dulu tip deck ya. Jadi pake ada mikrofonnya, pake headphone, udah kayak begitu dulu tuh. Nanyi-nyanyi sama-sama bareng-bareng gitu. Jadi ya musik buat kita tuh hal yang emang selalu di... Bokap seneng nyanyi maksudnya bokap gua. Sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Dia seneng nyanyi. Maka ada gitar, nyanyi. Salah satu musik yang mengiringi masa kecil gua tuh salah satunya... Kus-Kus. Salah satunya ya salah satunya. Terus lo belajar tertarik instrumennya gimana tuh? Tertarik instrumennya... Ya mulai awal-awal kesini kan SD gua masih belum tertarik instrumen. Tapi udah seneng banget gitu. Gua seneng Queen, gua seneng The Police, gua beli kasetnya lah. Selain dulu, zaman dulu kan beli kaset. Gua inget, beli kaset tuh dulu masih kecil tuh ini. Lawak, kaset lawak tau nggak lo? Oh iya, komedi-komedi gitu. Beli kaset Jojon. Kaset Jojon. Kaset Unyil. Abis itu mulai ada peringkatan. Gua beli Queen, Genesis. Gua dulu bergaul sama tetangga rumah gua tuh. Tetangga rumah gua itu dia orang yang sudah punya... Yang sudah berkeluarga, punya anak satu. Cuman dia punya kesukaan sama Phil Collins atau Genesis. Gua bergaul sama dia. Gua kelas 6 SD lah waktu itu. Waktu mulai tuh gua dikasih, ini lu nonton ini. Apa namanya, Betamax ya. Mama Tour sama no ticket required-nya si Phil Collins. Wah binjem ya, gua copy. Waktu itu gua inget, di Jalan Sabang lah gitu. Yaudah lah, mulai-mulai saat itu. Terus gua mulai seneng Beatles. Udah. Gua minta beliin gitar. Akusti. Waktu itu bokap gua udah punya gitar cuman nggak tau ilang kemana. Terus SMP gua minta belajar gitar, bokap beliin. Ya gua minta belajar chord-chord dasar. Oke, akhirnya itu di kelas berapa tuh? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Dan lu main lagu-lagu tadi tuh kayak Phil Collins gitu-gitu. Gua nggak mainin lagu itu. Karena kan awal tiga jurus semuanya. A, D, E dulu belajarnya. Semua dari A, D, E itu kan bisa macem-macem. Bisa naik-naik lagu ke Pucat Gunung. Lagunya di NPCSA. Karena kan tiga jurus semua tuh kan. Udah tiga jurus bisa lagu apa aja banyak kan gitu kan. Belajarin progression kan. Oh gitu ternyata. Terus mulai Beatles. Kalau misalkan tadi kan lu sempet juga kayak di sama Imanes. Terus kemudian nge-band juga sama Abdi sebelumnya ya. Ya. Terus akhirnya ke slang gitu. Nah itu banyak kan. Maksudnya genre yang lu dengerin. Dan akhirnya lu bermain ya. Mungkin bisa dibilang pada akhirnya ke rock lah. Bisa dibilang kayak gitu. Nah. Sebenernya. Kalau dari lu sendiri. Seorang Ivanka sebagai basis itu. Apa sih? Yang lu jiwai banget musik apa. Karena sepengetahuan gua biasanya orang main bass itu tuh sukanya funk. Oke. Sukanya groovy gitu. Terus lu sendiri gimana? Ya. Itu dia kan. Karena gua masa kecil gua. Gua hidup dengan referensi musik-musik dari bokap gua ya. Bokap gua juga banyak-banyak juga kan. Ada Every Brothers. Ada Elvis Presley. Ada Bee Gees. Ada The Beatles. Ada James Brown. Jadi semua awal-awalnya gua dengerin dari kaset-kasetnya dia lah gitu kan. Nah. Terus belajar gitar. Kemudian mulai belajar nge-band berkelompok musik. Terus di SMA itu ini ada yang lucu juga. Di SMA keinginan gua pengen nge-band tuh tinggi banget. Pengen banget. Sekolah mana dulu nih? 17 Agustus. Oh. Nah. Tapi di sana itu di sekolah gua gak ada ekstra kurikuler musik. Gak ada. Tapi ada apa namanya seksi kerohanian Kristen. Oke. Seksi kerohanian Kristen itu ada bandnya. Gua ikut itu. Gua ikut itu kan. Gua. Cuman. Karena pengen nge-band aja. Nge-band. Pas kebetulan ada acara mau Natalan. Udah gua ikut. Macem-macem tuh lagu-lagu kebaktian. Lagu-lagu Natal. Lagu rohani kan. Ya gitu gua main. Sampai sekarang gua kadang-kadang hafal gitu loh. Lirik-liriknya tuh gua hafal. Cuman karena pengen nge-bandnya aja gitu. Udah. Terus sempat juga ada acara yang sebenernya tuh acara itu acaranya guru gua. Guru SMA. Guru itu suka musik. Suka musik. Dan kita waktu itu SMA bikin band gitu loh. Tapi si gurunya ini ikutan main gitar. Ikutan main gitar. Lagu-lagunya. Wah lagu-lagunya lagu-lagu jadul banget. Oh bunga mawar. Masih inget loh ya? Jadul banget ya. Yang gua ga familiar tapi ya udah. Jadi yang menjawab terhadap berbagai macam genre yang tadi lo tanyakan. Gua secara alaminya terbiasa sama jenis musik. Iya bener. Itu dari kecil ya? Iya dari kecil. Terus waktu pas SMA. Di SMA aja gua punya band dua. Band sekolah sama band rumah. Nah band rumah gua ini. Itu yang gua bawain Iron Maiden. Flash dulu. Gua sama Abdi dulu tuh. Sama Abdi. Nah kalo band sekolah. Dulu gua bawain ya. Ada lagunya Europe tuh. Carrie. Terus. Terus. Ya terus. Apa namanya. God bless. Kehidupan. Kayak gitu-gitulah. Nah itu. Setelah itu baru yang sama NJED gitu-gitu ya? Iya. Jauh setelah. Jauh setelah itu ya? Ada dari SMA. Iya. Itu gimana perkembangan itu? Jadi gua di rumah gua ada. Ada apa ya. Temen tapi senior ya. Senior. Ada sekitar di atas gua 6 tahun lah. Abang-abangan gitu. Abang-abangan gua lah gitu. Karena kenapa gua suka disitu? Karena dia suka main band. Oke. Dan dulu di sekitaran gua itu. Nah ini lucu juga. Gua ditebat. Nah di sekitar di pergaulan abang-abangan gua ini. Itu dulu mereka bergaul sama CSC. Chicken and Stone. Chicken and Stone Complex. Gitu. Jadi tetangga gua belakang rumah gua. Itu sahabatnya bim-bim. Ah. Sahabatnya bim-bim. Sama-sama sekolah di Percik. Percik. Iya gitu. Nah gitu. Nah terus sekitaran situ lagi ada anak band juga. Nah ini si Taufik namanya. Taufik punya adik namanya Wawan. Wawan itu Wawan Skate Almarhum. Oh. Itu. Akhirnya kita bikin grup tuh. Wewe, Taufik, Wawan. Almarhum ya. Abdi. Terus sama satu lagi ada vokalis. Itu pegawai negeri. Jadi kalo bisa latihan waktu itu pake baju corpi gitu. Ya ini Iron Maiden tapi. Oh iya. Wah gila. Keren. Suaranya keren banget. Lu yang paling bontok sih sih. Paling cepak. Yang lainnya gondrong-gondrong. Kecuali yang corpi tadi ya. Iya. Corpi. Engga. Kalo corpi dia rapi. Cuman. Yang dulu kan suka. Dia berbuntut tapi ditarik. Diumpetin. Jadul banget ya pokoknya. Ya itu lu kenal sama Abdi disitu. Disitu. Abdi itu berarti dari temannya dari. Jadi dari si yang Taufik ini. Temen gue ini. Dia punya temen kuliah. Ada yang namanya Nyong. Nyong itu akhirnya jadi manager band kita ini. Si Nyong ini itu orang dari Palu. Dia bilang. Eh gue punya tuh temen dari Palu juga. Namanya Abdi. Nah itu lah si Abdi ini. Oke. Lu masih kan gak momen lu pertama kenalan sama Abdi? Wah. Ya. Langsung ketemu di studio sih. Oke. Langsung ketemu di studio. Latihan. Abdi. Langsung udah ngulik. Langsung udah ngulik lagu. Tapi lu disitu udah main bass. Udah main bass. Nah itu kan tadi kan sebetulnya. Karena awal gitar kan. Dari SMP kan. Iya SMP. Belajar basicnya kan gitar. Terus kayak akhirnya lu memutuskan. Kayaknya gue jadi bassist deh gitu. Ya sebelum itu gue. Nah itu dia. Sebelum itu di lingkungan yang tadi. Lingkungan rumah gue tuh kan. Ada band-bandan. Dan suka. Sering banget bikin acara 17 Agustus. Oke. 17 Agustus. Standar kan dimana-mana. Di mas Agustus. Nah di tempat gue bergaul itu. Ada anak-anak gitu. Akhirnya buahin Beatles. Buahin Beatles. Lu main apa lu? Lu gitar gini-gini. Akhirnya gue bass waktu itu. Gue milih bass gitu. Karena yang lain kayaknya. Udah deh gitar aja. Biar aman kan. Ritem-ritem. Udah. Mulai situ tuh bass. Keterusan. Gitu. Keterusan akhirnya. Keterusan. Akhirnya udah keterusan deh sampai sekarang. Oke. Dari tadi band sama abang-abangan itu. Terus lu masuk ke Circle Kotla tuh gimana tuh? Banyakan. Hmm. Itu panjangnya perjalanan. Itu kan. Mas di era yang sama gue abang-abang itu kan gue SMA. Lapan puluhan lah itu ya? Itu lapan puluhan. Lapan puluhan. Ya lapan puluhan akhir lah. Udah mulai-mulai. Dari Iron Maiden. Ada sesuatu tuh. Gans. Ya Gans keluar album. Kita buahin juga. Terus. Gue hijrah ke Malang. Kuliah ke Malang. Cuman gak dapet setahun juga. Itu menembulan. Balik lagi. Balik lagi Jakarta. Balik lagi Jakarta. Sembilan satu. Sembilan dua. Gue masuk Trisakti. STMT Trisakti. Manajemen transportasi udara. Untung nge gue gak selesai. Oh kalau sekarang lu udah jadi operator ini. Gue pegang ground handling salah satu airline di sini kali. Udah. Terus. Nah mulai itu 1992. Gue. Sebelum itu. Sebelum itu gue dulu pernah. Ini lucu juga. Gue pernah punya band Thresh. Metal. Metal. Ulang dari Malang itu. Gue main gitar. Gitu. Gue main gitar. Gue main gitar. Ikut lah. Kita daftar ikut. Festival. Festival Trash. Bukan. Festival Trash. Festival metal lah waktu itu. Lagi gede-gedenya Trash ya. Oh lagi gila. Lagi gila. Itu tahun 91. Tahun 91. Tahun 91. Udah gue. Gue ikut. Kita sepakat sama temen-temen gue. Salah satunya itu. Ada sepupu gue. Namanya Ciling. Almarhum. Ciling. Dia itu sebenarnya drummer-nya Flowers. Jadi drummer-nya Flowers itu sepupu gue. Udah kita daftar. Oh kita daftar. Salah satu tempat pendaftarannya. Itu adalah di jalan potlot. Ini lucu. Gitu. Tapi ikut festival. Tapi bukan di markasnya slang kan. Sama aja jalannya gitu kan. Di markasnya slang. Jadi. Gue jangan berlindung juga. Jadi waktu pas. Udah kan kita patungan. Biaya beli formulir adalah 50 ribu. Wah mahal ya. 50 ribu. 50 ribu. Kita beli kan formulir. Ke potlot. Bang mau ikut festival gini-gini. Yang ngasih formulir lo tau siapa? Kakak. Udah ada tuh. Jadi lucu tuh sebenarnya udah mulai rempet-rempet gitu loh. Itu jauh. Lu masih inget gak waktu itu kakak gimana potongannya? Apa lagi duduk di. Iya modelnya kakak pada saat album 1-2. Begitulah. Begitu. Dengan baju itu. Celana pendek yang. Apa namanya. Rompeng. Rompeng gitu kan. Mungkin bijinya keliatan kali gue gak tau deh. Gini-gini kan. Udah. Jadi. Udah. Udah. Jadi. Kenapa waktu itu ngebeli formulirnya di slang. Karena slang waktu itu jadi bintang tamu. Di acara festival gue. Gitu. Itu lucu juga. Akhirnya udah lah. Gue main di festival itu. Selesai main. Sebenarnya setelah kita-kita tuh yang peserta festival itu main. Maksudnya slang main. Tapi ternyata. Gue juga baru tau tuh. Slang waktu itu slack sama si panitia. Berantem lah. Itu gimana nih acaranya? Di acaranya itu di. My place namanya tempatnya. Daerah. My place itu. Kalau itu deket STC. STC Senayan. Senayan. Yang STC kan. Adep-adepan sama itu. Sensei. Sensei. Dia arah ke kirinya. Jadi deket sama si Air Mancur itu. Oh. Ke arah Mostopo itu ya. Kayaknya arah Pak. Bukan arah. Kalau Mostopo kan ke sana. Ini arah Kesudirmannya. Oh iya iya. Pokoknya di situ tuh. Di tempat di club itulah. Di my place itu. Kejadian tempat itu lah. Jadi si Slangnya akhirnya gak jadi main. Slangnya gak jadi main. Tapi akhirnya lo kenal disitu dengan. Belom juga. Belom juga. Tapi gue waktu itu. Sriwiran-sriwiran ketemu ada Pai gitu. Hei Pai. So akrab gitu kan. Mungkin gak kenal. Gak kenal. Gue pikir karena. Lu kan circle-nya tebet. Tebet ke potlot gak jauh. Gak kenal itu. Terus temen-temen lu. Temen-temen CSC juga gitu. Enggak. Jadi. Itu semua ngerempet-ngerempet semua. Oke. Ini mumpung kita. Konsepnya pengarsipan gitu ya. Gak apa-apa nih. Di bikinin lagi nih. Terus akhirnya. Bener-bener mulai sering main ke potlot. Wah mulai-mulai. Awal sering ke potlot itu. Kan udah kan. Scene gue waktu ikut festival tuh sudah kan. Terus sudah tuh. Udah lah. Band-band cuman begitu doang lah. Band-band gak serius lah. Semua cover-cover. Terus gak lama. Kemudian. Pada saat gue udah kuliah di Trisakti. Trisakti. Gue udah kontak sama sepupu gue namanya Ciling ini. Oke. Si drummer ini ya. Pan. Lu ikut bantuin gue deh. Gue ada band nih. Band apa lu? Ya bawa band. Seventies-seventies gitu lah. Gitu. Lu bantuin gue deh. Karena ini pemain bassnya kadang-kadang suka bolas latihan. Gitu. Oh yaudah. Ayo. Lagunya apa ya? Sikat. Sikat lah gitu lah. Kebayang lah. Gampang lah. Nah mulai dari saat itu. Setiap kita manggung. Jadi nama bandnya The House of Rising Sun. Oke. Ini ada Njet itu ya? Ya betul. Setiap kita manggung. Jadi disitu ada Njet. Ada Anda. Ada Perdana. Terus ada Boris. Ada Almarhum Ciling. Yang lucunya juga tuh sebenarnya itu ada dua formasi. Kalau tau band namanya Jingga. Jingga itu. Ada si Terry sama Faye. Itu Terry sama Faye itu. Terry main keyboard main piano disitu. Faye nya jadi backing vocal disitu. Akhirnya mereka bikin Jingga nih. Tapi utuhnya itu gitu. Udah kita sering main dimana-mana. Pensi-pensi. Pada saat kita main itu. Sering yang nonton itu. Ya ada si KHK. Ada Bongki. Komunitas Spotlight tuh seneng. Ngelihat kita manggung. Karena waktu itu ada Njet. Wah ini 70s banget lah. Ini sorry nih ya. Gue potong. Kalau secara umur. Itu KHK sama Mas Bimbin gitu. Itu udah abang-abangan juga. Apa kayak sebenarnya segenerasi. Hampir segenerasi. Hampir segenerasi. Hampir segenerasi. Tapi kayak mereka udah cukup gede kan. Oh iya. Iya. Kalau slang kan. Slang secara karya kita anggap mereka tetep di atas kan. Mereka udah keluar dengan karya sendiri yang luar biasa gitu kan. Sementara kita waktu itu main dengan band yang namanya House of Rising Sun. Cuman bawain lagu cover-cover aja gitu. Karena gue waktu pas saat itu ngeliat. Wah ternyata ada si ini ya. Ada si. Ada Bim-Bim. Ada Kakak gitu. Ya gue tetep ngeliatnya. Oh mereka. Apa namanya. Secara karya mereka di atas lah gitu. Oke. Terus akhirnya. Sering kita ketemu ya di panggung. Kayak di Manari kita manggung. Sering juga kita jadi openingnya si Kidnap Katrina. Ya Beny Anang ya. Ya Beny Anang ya. Terus akhirnya. Bongki lah ngajak kita. Main ke potlot. Ya main-main ya. Mungkin lo bisa bikin lagu. Daripada lo bikin. Apa namanya. Bawain lagu orang terus ya. Ya coba-coba bikin lagu lah. Hancur. Gitu. Hancur. Hancur banget lah ya. Cemen banget lah gitu. 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 Oke. Nah ini yang bikin gue menarik ya. Gue nggak tau ya. Maksudnya bisa aja kan wawancara ini. Suatu hari menjadi bahan riset juga buat. Boleh iya. Gua kayak membayangkan. Karena sekarang. Gue nggak tau ya. Kayak kalau dulu kan. 90an gitu. Karena mungkin nggak ada internet gitu ya. Komunitas itu kan sama tempat itu kan ikonik banget. Misalkan ada anak-anak Blok M. Ada anak-anak mungkin daerah-daerah Pondok Indah gitu. Ada anak kebayoran. Terus ada. Ya dulu lagi ada geng pegangsaan gitu. Yang potlot ini. Gua penasaran apakah ini seorganik itu. Atau memang ketika. Istilahnya ketika sering besar. Terus. Yang lainnya akhirnya. Eh kita soan kesana deh. Soan kesana. Itu jadi kiblat baru atau. Kan karena lu ikut. Ikut. Ada di embryo akhirnya. Ada istilah. Anak-anak potlot itu gitu. Ya ya. Jadi dulu. Di era itu tuh. 90an awal itu. Komunitas tuh ada salah satunya potlot. Yang gua udah denger lah. Potlot. Terus ada komunitas pitpup. Ada komunitas apotik. Apotik retna. Itu mereka memang tumbuh. Tumbuh masing-masing. Walaupun sering. Enggak. 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 Enggak jarang. Ketemu tuh interaksi. Pasti. Teranak apotik ke potlot. Teranak potlot ke apotik. Terus ada yang ke pitpup. Itu. Circle-nya itulah. Kalau pitpup kan. Rocks dulu kan. Rocks dulu situ. Ada. Ada. Kalau apotik tuh ada. Apa namanya. Ada getah. Ada rotor. Secrehead segala macam. Nah. Tapi. Khususnya untuk potlot ini. Dan kebetulan. Waktu pas. Gue datang. Datang ke potlot itu. Itu sekitar tahun 92. Akhir atau 93 awal lah. Oke. Ya. Itu udah mulai. Ramai. Bukan karena slang-nya aja. Slang-nya memang. Memang menjadi magnet. Untuk kita akhirnya. Ngumpul main kesana. Tapi. Selain itu. Juga mulai ada. Tapi Enderesta. Oh ya. Udah mulai ada juga. Imanes. Imanes. Gitu. Terus. Enggak jarang juga. Gue sering ketemu. Bagus Netral di situ. Enggak jarang juga. Gue ketemu. Musis-musis yang lain juga di situ. Gitu. Oke. Ketemu si Irvan Rotor. Almarhum. Ketemu di situ juga. Anang. Era itu juga. Anang. Era itu juga. Era itu juga. Malah. Gue datang tuh udah ada. Oh. Malah lebih. Lebih awal dia. Gue datang tuh Anang kok gak salah udah ada. Anang tuh udah ada. Udah. Udah mulai bikin si kidnap. Oke. Nah. Ya ngomongin potlet. Ngomongin slang. Pasti ya gak jauh lah dari ngomongin drugs gitu. Gue waktu mau wawancara Mas Bimim juga mau bahas gitu. Iya. Ini menarik sih. Gue sebelumnya pernah wawancara Mas Didit Saat gitu. Didit Saat. Oke. Brother gue itu. Dia sempet cerita gitu. Kayak. Kayak. Ya pada masa itu. Hukum gitu. Belum jelas gitu. Mengatur soal narkotika. Iya. Dan apalagi informasi juga ya. Pastinya. Kayak gak tau mungkin bahayanya apa secara rinci gini-gini. Dan ya banyak akhirnya terjebak di pusaran itu yang akhirnya mungkin meninggal overdosis. Dan yang mungkin yang selamat sedikit banget gitu ya. Yang akhirnya bisa jadi penyintas dari drug culture era 90-an gitu. Yang ingin gue tanyakan adalah. Emang seberapa itu menjadi bagian dari gaya hidup anak-anak. Terutama kalau lu konteksnya di potlot ya gitu. Pada masa itu. Drug ini. Putau ya. Ya itu emang era putau itu emang luar biasa merubah cara bergaul ya. Menurut cara bergaul. Tadinya kan biasanya. Ya paling kan anak-anak nongkrong. Kalau mau ini. Apa lah. Apa namanya. Minum lah. Atau cimeng lah gitu loh. Paling cuma sampai sebatas itu gitu. Atau obat lah. Bo gitu. Cuman datang dengan era putau ini emang gila sih. Terus putau. Kita taunya dengerin namanya putau. Terus akhirnya bentuknya kita tahu itu. Seperti itu serbuk. Sepakainya kayak gitu. Gini, gini, gini. Jadi satu hal yang baru yang penasaran kan. Kita pengen tahu sih apa sih itu gitu. Makin lama kita nyobain. Agak sempat kaget juga ternyata itu yang namanya heroin. Yang kita udah pernah tahu gitu loh. Namanya doang. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa heroin ini dalam urutan drugs. Itu dia adalah top-the-top yang paling bahaya. Gitu. Ternyata ya. Tapi pada saat kita tahu itu udah paling bahaya. Udah masuk ya. Udah masuk ya. Udah nyangkut. Lu masih ingat nggak pertama kali lu nyikat gitu. Kalau dulu Mas Bimim cerita katanya di Pupis. Oh di Pupis. Di Bali gitu. Iya, iya, iya. Dia masih ingat harganya dia beli. Berapa ya? Kalau nggak salah 50 ribu ada di wawancara sih. Lu masih ingat pertama dulu? Ya, pertama adalah sama salah satu teman-teman di potlot itu juga gitu. Dan free. Kita nyobain free. Yang akhirnya lama-lama kita nggak bisa dapet free lagi gitu. Sample ya. Sample doang gitu. Dan itu gue yakin sih ya. Apa namanya. Memang cara yang paling jitu untuk memasarkan si barang ini adalah lewat si seniman-seniman ini. Anak-anak band itu. Dan gue sangat meyakini itu. Karena jadinya, lu punya fans banyak gitu ya istilahnya ya. Jadi orang, wah si itu band ini. Iya, 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 iya. Bisa ke fans, bisa juga ke teman-teman yang awam orang-orang. Wah bim-bim kakak ngambil disini, seleng ngambilnya disini nih. Wah gini, bisa begitu, bisa gitu. Jadi, nah itu emang era drugs itu wah gila sih memang. Bersinggungan sama komunitas artis yang lain di luar potlot. Oke. Tapi yang lain juga kena badai itu kan. Iya. Meskipun yang ikoniknya banget potlot gitu. Iya, iya, iya. Fitpup, ada yang apa-apa. Iya, iya, iya. Waktu itu yang salah satu yang ini deket. Itu ada, apa namanya, gengane faris. Sempet tuh. Itu bersinggungan juga tuh dalam hal itu ya. Walaupun tuh lebih tua ya? Iya. Lebih tua, iya. Oke. Bekir sih. Nah, itu juga menarik ketika lu, gue gak tau ya jujur ya soal. Kayak itu kan maksudnya itu mungkin generasi yang gue gak tau ya sekarang tuh masih ada gak istilah putawan. Kalau sekarang kebanyakan orang ketangkap Sabu atau apa gitu. Nah, lu berkarya waktu itu tuntutannya cukup kuat gitu. Untuk lu bisa masuk band sebesar slang gitu. Terus kemudian lu juga ngiringin banyak artis-artis yang ya gede lah era itu gitu. Tapi dalam keadaan lu gak sober gitu. Dan gue gak tau gimana lu bisa deal sama kondisi tubuh lu dengan adiksi. Tapi lu juga harus main dan tuntutan berkarya gitu. Terus gimana itu untuk mensinkronkan? Nah, dulu malah justru kita gak mikir gitu. Justru malah kita mikir dengan cara seperti gaya lifestyle seperti itu. Ini kita bakal bisa achieve berekspresi yang paling maksimal gitu. Kita nganggepnya. Walaupun akhir-akhirnya juga ternyata salah juga. Malah kadang-kadang komitmen terhadap waktu. Suka lewat. Terus dari cara bermain karena latihannya juga mungkin agak kurang juga. Ya gitu lah ternyata ya. Jadi kita nganggep bahwa itu akan membawa gue berekspresi lebih asik. Perasaan sih. Itu sugestir lu doang gitu ya. Perasaan doang. Perasaan doang itu sih sebenernya. Tapi kayak, ya lo ngerasain gak tapi kayak setelah sober gitu? Kayak ya emang beda gitu cara lo main gitu? Atau konsentrasi lu? Ya lebih clear aja sih. Lebih clear aja. Lebih clear aja. Kayak pada saat udah sober itu kan kita lebih objektif ngeliat segala sesuatu. Misalkan latihan. Latihan bermusik tuh yang bener sih gimana sih? Kayak misalnya bas. Akhirnya gue mulai dari mulai sober itu gue mulai belajar bas. Oh gitu malah justru. Malah justru gitu. Belajar bas yang bener. Oke. Itu momennya gimana tuh? Ya gue pengen tau aja. Karena gue gak pernah tau main bas yang bener gimana. Lu manggil guru gitu atau? Gue datang ke salah satunya ke Bintang. Bintang Indrianto. Gue datang ke situ. Sharing gitu. Begini, begini. Oh gitu. Gitu ya ternyata. Ini yang dilakukan sama semua pemain bas. Gini-gini. Kalo mau jadi pemain bas profesional. Oh gitu. Ternyata selama ini yang gue lakuin salah semuanya. Itu berarti setelah tahun 2000-an malah ya? Iya tahun 2000-an. Setelah tahun 2000-an. Ini fakta menarik juga ya. Dari Vanka. Iya. Oke. Nah. Kalo dulu yang gue pernah wawancara sama. Ini sebelum Sinduskop ya. Sama Mas Didit Saad. Dia cerita era itu tuh. Se-rock and roll itu kehidupan anak band. Sampai lu bisa bawa putau lewat bandara. Dibawa di kotak sepatu kata dia. Terus setiap ada toilet atau apa. Iya. Sikat gitu. Tapi emang segitunya dulu. Kalo bicara putau? Iya. Iya lah. Lu bawa gitu ke... Kan belum ada hukumnya mungkin waktu itu kan? Atau... Gue gak tau juga sih sebenernya. Iya. Kalo putau itu... Yang belum ada waktu itu undang-undang psikotropika. Yang belum ada. Tapi mungkin kalo putau itu sebenernya udah ada. Sudah. Sudah. Sudah ada. Kayaknya sudah deh. Oke. Cuman yang psikotropikanya itu yang belum ada undang-undangnya kayak sabu sama ekstasi itu waktu itu belum ada. Oke. Tapi kalo putau itu karena kita udah nyangkut dan kita bergantung sama barang itu ya sampai segitu gak mungkin kita gak bawa. Setiap tour ya? Gak mungkin. Setiap tour? Iya. Mungkin gak. Dan seterang-terangan itu juga dulu? Seterang-terangan... Maksud gue ya kayak... Ya itu tadi kayak si Mas Dudya cerita lewat bandara tau. Kayak ya di scan yaudah. Ya. Orang-orang udah pada tau juga gitu. Ya mereka juga ya. 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 Juga sih orang-orang bandaranya juga gak terlalu sampai sedetail itu juga sih. Dan kitanya pada saat itu dan sangat canggih pintarnya sih. Emang kita mengelabui orang-orang itu. Oke gak bakal bisa ini lah. Gak bakal... Ya gimana caranya lah ya. Oke. Jago lah kita jago lah. Oke. Jago lah. Tapi ada tuh gak pengalaman yang kayak ya mungkin cerita-cerita kan banyak kan era itu hampir lu nyaris OD mungkin. Atau kayak di ngalamin di tour dimana terus keadaannya udah kacau banget karena semuanya lagi high atau apa. Atau ngilang mungkin atau... Iya banyak sih kejadian-kejadian gitu pernah. Pernah. Apa yang paling lu inget? Yang paling ini sih kita pernah ungkapin juga tuh di film. Jadi pada saat itu barang kita putus. Ntar kita harus manggung. Manggung dengan kondisi sakau. Jadi udah gak nyaman kan badannya. Sakit semuanya. Udah gak enak lah. Udah gak nyaman. Udah yang macem-macem lah. Ada meler lah hidung. Sakit perut lah segala macem. Cuman gimana caranya ini manggung sempet selesai. Akhirnya kita manggung cuma berapa lagu. Sepuluh lagu gak nyampe. Yang tadinya mustinya dua jam setengah. 45 menit. Dicepet-cepetin aja udah. Dicepet-cepetin. Kabur. Sampai orang-orang itu pada kecewa gitu loh. Kok begitu doang gitu loh. Kok segitu doang gitu. Setelah akhirnya habis manggung ya udah. Kondikianya gitu. Marah dong cari dong. Sampai segitunya gitu. Ya itulah makanya kondisi yang semerawut itu bikin bunda, nyokapnya bim-bim. Pengen turun tangan ya. Pengen turun tangan. Untuk handle slang ini. Oke. Oke. Dan ya ini juga gue dapetnya dari wawancara sebelumnya sama Mas Bimim. Jadi pada era-era itu kalau Abdi termasuk yang salah satu yang paling sober ya. Ya Abdi, Ridho. Sober. Sober. Banget. Jadi cuman yang paling bergundal cuman kita bertiga aja. Kuat juga berarti ya mereka ya. Maksudnya di lingkungan yang... Iya. Mereka sebenarnya bukan yang kuat. Dikuat-kuatin. Dikuat-kuatin. Dikuat-kuatin sebenarnya. Mereka tuh ngeliat. Iya. Hebat sih sebenarnya. Kalau gue ngeliatnya mereka bisa. Mungkin kitanya gila. Supaya mereka asik juga. Mereka harus belaga gila juga kayaknya sih. Untuk menyimbangin. Iya untuk menyimbangin ya. Dan itu kan susah ya. Kalau tanpa dorongan gitu mereka ya udah. Iya iya iya. Gitu. Nah. Lu sendiri. Pernah nggak tapi tuh. Kayak di hampir OD atau apa gitu. Masa-masa itu kayak. Yang udah bener-bener tingkat lu parahnya. Hampir OD sih nggak sih. Ehm. Tapi emang. Apa namanya. Apa-apa yang kita dapetin dari bermusik ya. Dampak ekonominya. Itu habis kesana semua sih. Oke. Abis. Abis-habis. Abis-habisan. Jadi nggak. Nggak ada sisa apa-apa sih. Bener. Setelah lo sober baru lo bisa mungkin. Iya. Setelah sober gue bisa beli ini. Bisa beli itu. Macem. Berarti tuh kayak rekaman. Lo kan masuk 96 ya. 96 ya 96. Itu album ke-6 ya. Ya 96 rekaman. Albumnya. Lagi sedih. Lagi sedih. Keluar 97 awal. Oke. Berarti momen-momen itu. Gue pengen tau sih. Gimana. Gimana lo sendiri gitu. Sebagai personil yang. Ya slang gitu ya. 5 album sebelumnya. Itu. Iya. Gue ngeliatnya mungkin ya. Gue lahir. Sejujur tahun 91 gitu. Maksudnya. Lo 91 lahir? Iya. Anjir. Gue nggak ngebayangin gimana. Gimana menikmati tahun 90-an awal. Dengan. Dengan slang gitu. Ada musik yang tau-tau. Wah. Beda nih gitu kan. Terus. Lo 96, 97 rekaman. Dengan kondisi adiksi berat gitu. Semuanya. Terus. Tapi punya hit gitu. Punya hit yang. Itu kan. Lagi sedih. Ada hitnya ya. Banyak. Terus. Dari. Iya. Dari yang album 7 juga. Nah. Itu gimana lo. Apakah proses kreatifnya tuh kayak. Ya udah nih. Kita mau bikin lagu. Apalah. Tahan dulu lah. Untuk apa. Atau. Atau dalam keadaan semuanya. Teler. Rekaman bareng. Atau. Yang gue denger kan juga dulu kan. Sering kalian. Sistemnya kayak. Misal workshop kemana gitu ya. Rekaman. Itu. Gimana tuh. Dari. Album-album yang. Lo inget dari album yang pertama. Kedua deh mungkin. Yang masa-masa itu. Misalnya album. Ke enam. Terus. Yang ke tujuh gitu. Gimana. Memori lo. Ya. Jadi kan. Gue. 96. 96. Akhir lah. Atau pertengahan lah. Kayaknya sekitar Oktober. Sorry. Oktober gue dikontak Bim-Bim untuk. Ngerjain satu project. Satu project yang. Waktu itu awalnya. Yang gue tahu adalah untuk. Solo albumnya Kaka. Setelah berapa lama. Akhirnya baru tahu. Bahwa apa. Gue kerjain itu adalah. Untuk slang. Nah. Pada saat itu. Memang. Memang. Ada. 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 Banyak dilema. Dilema. Pada saat gue tahu. Ini buat slang. Sementara gue berproses di musik. Bersama. Anak-anak potlot itu. Kan gue udah. Mulai dari tiga tahun sebelumnya. Oke. Ini kan bersama Imanes. Gue berproses belajar sama Bongki juga. Berproses sama Pai. Sehingga akhirnya. Udah singkat cerita. Gue udah masuk di. 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 Di project ini. Ternyata project ini namanya. Slang. Gitu. Nah. Gue. Melihat ini. Karena pada saat itu. Kalau kita bicara drugs. Waktu itu. Nggak di mana-mana. Nggak di. Karena gini aja deh. Gue. Gue pernah. Keluar sedikit. Gue. Kan waktu itu kan. Gue di Trisakti kan. Oke. Gue akhirnya gue nggak terusin. Pada saat gue di potlot. Ah gue pengen iseng lah. Main-main ke kampus. Karena. Wah mungkin gue nganggepkan gue. Wah di potlotnya terlalu. Mungkin. Lingkungannya terlalu drugs. Gue ke kampus. Lebih parah di kampus. Anjing. Gila. Temen-temen gue itu. Jadi padahal. Jadi bandar. Jadi ini. Jadi. Pada saat itu emang. Gila. Gila. Sin anak muda. Gila. Tambah lagi itu kan udah mau menjelang reformasi kan. Dan ternyata. Sin drugs itu. Kalau gue perhatiin. Dari seniman. Dari anak kampus. Dari aparat. Dari politikus. Semuanya. Sebenarnya. Sebenarnya. Ya. Lo bisa konfirmasi. Ke. Eh. Ke. Teman-teman yang lain lah. Tapi. Kira-kira sih. Ya begitu. Nah. Balik lagi. Ke slang yang tadi. Jadi. Pada saat itu. Gue ngerjain. Drugs itu. Nggak jadi. Nggak jadi. Satu hal yang. Ngedorong kreativitas. Atau. Menghambat. Gitu. Menurut gue. Karena gue ngeliat. Ehm. DNA karyanya. Dari slang ini. Emang udah ada. Di. Di otaknya si. Bim-bim ya. Terutama ya. Bim-bim. Bim-bim kakak. Tapi. Ehm. Jadi. Gue dateng. Mengerjakan proyek yang. Yang akhirnya namanya. Proyeknya slang. Di album 6 itu. Udah. Lagunya banyak. Gue ngerjain waktu itu. Latihan 25 lagu. Lagu baru itu. Lagu baru. Semuanya lagu baru. Dan gak semuanya ke album. Padahal itu ya. Yang jadi di album itu. Jadi. Cuma 16 lagu. 16 lagu. Tapi gue ngerjain. Tapi itu 25 lagu direkam. Latihan. Wut. Rekam. Gitu. Dan gue. Ehm. Di. Di luar. Bahwa ada dilema disitu. Gue disitu. Dikasih kebebasan berekspresi gue. Sama. Sama. Kakak sama bim-bim. Untuk mengeksplore apa-apa yang ada aja. Jadi gue. Di album itu. Ada yang gue main gitar. Ada yang gue main bass. Ada yang. Eh. Main bass pasti lah. Ada yang gue main percussion. Ada yang gue main pianica. Ada yang. Gitu macem. Itu dimana tuh. Computer rekamannya. Di potloat. Di potloat. Dan. Emang sedemokrasi itu ya. Maksudnya untuk lo. Kayak masukin ide-ide baru. Walaupun. Hitungannya. Ya ini edisional gitu. Iya. Segitu. Segitunya. Karena. Ya itulah. Kayaknya bim-bim sama kakak juga. Waktu itu. Ya paham lah. Kalo bahwa seni itu kan. Bebas kan. Mungkin disitu dia juga pengen ngetes. Seberapa sih. Gitu lah. Gitu. Yang liat itu. Oke. Waktu itu. Album 6 tuh. Masih ada Reynolds ya. Ada Reynolds ya. Oke. Dan. Ini menarik juga ketika lo. Akhirnya. Lo berteman dengan Bongki sebelumnya. Dengan Pai juga. Terus akhirnya. Wah. Gue harus gantiin. Gue gatau ya. Itu kan ngebayangin ya. Kalo secara umum gitu. Enak gak enak lah. Ada rasa-rasa gak enak. Atau apa. Pastinya. Bukan enak gak enak. Gak enak sebenernya. Itu gimana? Lo mau atasi itu gimana? Gue. Ya memang gak enak gitu. Itu kondisi dilema yang mungkin cuman di dalam komunitas spotlight cuman gue yang ngerasain itu gitu. Karena gue pada saat itu memang karena gue kan gini. Waktu pas gue kuliah di STMT itu Trisakti. Oke. Kan gue anggap. Waktunya nih kuliah gue bakal gagal. Karena gue gak ada keseriusan. Dan gue udah gak mau berbohong lagi gue sama orang tua. Bahwa gue keluar rumah kuliah. Tapi sebenernya gue gak kuliah. Gue harus bilang. Akhirnya gue bilang sama orang tua gue. Tolong. Tolong. Restuin gue. Gue sebenernya udah gak kuliah. Udah lama. Jadi sebenernya gue gak kuliah. Tolong restuin gue. Gue mau coba kehidupan gue yang baru di musik. Gitu. Karena gue udah mulai gini gini gini. Karena waktu itu nyokap bokap udah tau bahwa gue pernah ikut tour emasnya slang. Gue disitu jadi pemain bassnya Imanes. Oke. Jadi openingnya slang waktu itu. Jadi udah pernah tau. Terus ibaratnya gue minta restu untuk gue ke step yang lebih lanjut lagi. Serius lagi ya. Ya udah akhirnya jadi dengan gue dapet restu itu gue pede. Untuk apa. Gue berproses. Prosesnya kemana. Salah satunya gue sama Bongki. Gue belajar. Terus ke Pai. Ke Pai itu gue belajar apa namanya. Belajar rekaman. Jadi gue niat gue gak ada niat untuk mendapatkan uang. Tapi semata-mata gue cuma pengen dapetin experience. Dapetin ilmu. Bagaimana caranya industri rekaman itu kayak gimana. Ya udah gue main bass. Jadi si Pai itu bikin lagu. Ya gue main bass. Just for free aja gitu. Waktu itu yang ikut main drum ada Yoyo. Yoyo Padi. Yoyo Padi. Jadi kita ikut. Nah pada saat di tengah-tengah lagi kayak begitu tiba-tiba ada tawaran seperti itu. Ya ini emang dilema sih. Dilema akhirnya. Akhirnya apa yang lo lakukan pertama gitu? Gue waktu itu yang paling pertama pada saat ini. Yang terutama pada saat emang gue tau bahwa itu jadi projectnya Slang. Album kan namanya Slang. Bongki yang gue dateng yang pertama. Gue bilang. Bong. Karena gue deket banget kan. Bong gini gini gini. Ini gimana nih. Ini gue lagi ngerjain project. Ternyata ini projectnya Slang. Karena sebelumnya kan pernah ada. Bim Bim pernah bikin project. Waktu itu pemain bassnya ada Edmond. Ada si siapa. Bikin project buat solo albumnya Well Welly dulu. Oke. Ya kan. Gue pikir waktu itu yang gue kerjain adalah model-model project seperti itu. Ternyata enggak. Slang. Makanya gue mesti ngomong ke Bongki. Oh gini gini. Ini yang gue kerjain adalah project buat Slang. Yaudah lo jalan aja lah. Mungkin emang ini yang lo harus jalanin. Pada saat itu Bongki kenapa bilang kayak gitu. Mungkin Bongki pada saat itu dia lagi asik-asiki sama Flowers. Lagi rekaman tuh gue inget dia pada saat itu. Jadi mungkin yaudah akhirnya yaudah lo harus jalanin aja gitu. Oke. Setelah Bongki pair lagi berikutnya. Gue ke Pai. Pai agak kurang bisa seperti Bongki gitu. Agak. Karena gue deket banget sama Pai. Tiba-tiba wah. Kok jadi lo yang bisleng gitu. Ya kan. Dia kesel sih. Kesel sama gue gitu. Walaupun sering waktu akhirnya dia juga pernah bilang bahwa yaudah lo emang. Lo mengambil posisi itu adalah satu hal yang wajar gitu. Ya itu kan emang proses. Proses belajarnya Pai dan proses belajarnya gue juga kan akhirnya kan. Sering waktu berjalan. Butuh berapa lama untuk rekonsiliasi akhirnya? Bisa mungkin sescil ya ngobrol biasa lagi atau apa? Sekitar ya 2 tahun, 3 tahun lah. 2 tahun, 3 tahun lah. 2 tahun, 3 tahun. Malah, malah, malah yang gue, yang menurut gue sangat indahnya tuh ya. Kondisi. Persaudaraan kita. Justru pada saat tahun 2000. Tahun 2000 kita lagi masih ujung-ujungnya. Bukan 2000 ya. 99 akhir. Oke. Di era kita ujung-ujungnya drugs. Pai yang nunjukin. Pai datang ke potlet nunjukin bahwa eh gue udah sembuh. Gitu. Kok lu belum bisa sembuh? Karena orang-orang nggak ada yang percaya apa yang bisa sembuh. Nih loh. Gue kesini nih. Gue kesinse ini nih. Gue minum obat ini. Sembuh dia. Akhirnya cara itu, metode itu ya akhirnya yang dipakai untuk kita bertiga sembuh juga. Oke. Gitu. Atas rekomendasi dia. Atas kepedulian dan cintanya dia sama. Saling menolong ya. Kayak gue pengen ngangkat lu juga nih. Iya. Dari ketergantungan gitu. Itu asiknya persaudaraan kita ya. Segitunya gitu. Oke. Nah lu sendiri dengan posisi yang lu hormat gitu dengan pendahul-pendahulis sereng terus kemudian. Tapi kan kadang ini juga menarik ya. Ini sereng kers-sereng kers nggak pernah berhenti untuk membanding-bandingkan. Iya. Itu kan sampai hari ini. Iya. Lu sendiri ngelihat kayak gitu gimana? Ya gue kalau gue sih gue sebenarnya sangat menyesali. Karena kalau mereka suka slang, slang itu utuh. Gitu. Gue hadir di potlot sebagai slangers. Sebagai slangers yang memang dengan kondisi gimana gue juga nggak ngerti semesta akhirnya menggiring gue justru gue masuk ke dalam situ. Oke gitu. Tapi gue sejati juga gue slangers sebenarnya. Gue hormat dan respect sama karya-karya yang slang gitu. Nah maksud gue kan ada apa namanya yang F13 lah, F14 lah apa-apa-apa. Seolah-olah jadi kayak musuhan. Nggak ada gitu. Nggak ada musuhan. Kita bersaudara. Maksudnya kalau gue ngelihat slang karena utuh gitu. Gue bilang Popeye, Bongki itu bukan X-nya. Popeye slang gitu. Bongki slang gitu. Dia bagian dari slang gitu. Nggak bakal bisa dihapus itu. Gitu menurut gue. Setuju nggak? Ya gue sendiri ya sebagai generasi yang mungkin dengerin slang di 2000-an kesini lah. Yang melihat slang adalah sebuah kesatuan yang utuh gitu. Bahkan bukan hanya personilnya tapi sampai ke slangers sendiri juga. Dan jadi sebuah udah kayak movement kolektif aja gitu. Iya betul. Itu sih kalau dari gue. Betul, betul. Jadi ya gue hanya membayangkan gimana lu yang posisi lu itu cukup-cukup dilematis banget. Iya memang. Dalam perjalanan karir lu sebagai musisi. Ada yang bilang kan bahwa gue yang apa namanya nge-boykot lah. Nggak ada gitu. Niat-niat kayak begitu. Cuma kan gue cuma mengikuti apa ketentuan dari semesta ini. Menjalani aja. Jalan aja gue gitu kan sebenernya. Itu yang terjadi ya. Itu yang kejadian. Mestinya ya nggak ada pertentangan antara 13-14. Ternyata sebenernya. Coba slang, slangersnya dipinggirin. Slangnya tetep bersaudara. Pai, Bongki, Indra sama yang gue sekarang juga asik-asik aja gitu loh. Oke. Nah, lu sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak fase terberat lu di dalam slang itu sendiri gitu. Terlepas dari mungkin ada tekanan seperti ini tadi. Terus ada mungkin dulu era kecanduan atau apa. Ada nggak kayak momen-momen lo berjibahku gitu dengan diri lo sendiri untuk kayak, Oke, gue mau nggak mau gue harus pertahanin band ini juga gitu. Menjadi bagian dari band ini gitu. Nggak mau milih untuk give up mungkin ada. Ada nggak masa-masa itu di give up? Oh iya. Itu pada saat masa-masa awal itu. Pada saat masa-masa dilematis itu. Gue, 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 ya. Apa ya? Sebenernya, karena gue deket banget kan. Gue deket banget sama komunitas ini. Gue deket banget sama Pai, gue deket sama Bongki, ada Indra juga. Terus pada saat itu kan ada kebijakan dari orang tuanya bim-bim, bunda gitu. Karena mungkin bunda ini ngelihat, ini udah mulai bahaya nih, ngelihat anak-anaknya dan mulai, apa namanya, lingkungan potlot ini terhadap pengaruh drugs gitu. Akhirnya dia bikin kebijakan sangat difilter. Si potlot ini nggak bisa semua orang masuk. Karena potlot itu pada saat itu udah mulai orang-orang yang nggak jelas masuk ke situ. Nongkrong lah apa gitu. Nongkrong. Malah kadang-kadang orang transaksi di situ. Gitu. Transaksi orang dari mana nggak tahu orang dari mana. Tapi ngumpul di situ tuh. Itu kacau gitu. Makanya, makanya waktu itu agak difilter. Tapi bukannya berarti nggak boleh orang ke situ. Boleh. Tapi ya, apa, difilter. Akhirnya yang tadinya keseluruhan adanya di situ, jadi mulai sebagian. Mulai agak kepisah, kepecah. Potlot itu. Dan itu dia, mulai awal-awalnya dilema gitu. Gue sementara di situ nggak lama dari situ juga ikutannya project yang ini kan yang jadi Sleng gitu. Perang Batin sih. Hampir sih, gue hampir gue tinggalin Sleng sih. Hampir gue tinggalin Sleng. Maksud gue, karena waktu itu gue sempat ada tawaran untuk kerja di luar negeri. Oh ya? Jadi apa itu? Gue jadi salah satu staff di KBRI di Australia. Oh. Menggeorkan juga itu ya? Bisa merubah nasib lagi nih. Ya, kali ini bisa dapet cewek orang bule. Iya kan? Mungkin. Atau gue mungkin bisa jadi pada saat itu. Kalo gue itu gue bisa jadi punya band sama orang Australia. Sambah di sana. Sama SCDC. Tapi kan SCDC lain kan gue udah ngelakuin rekaman kan gitu. Gue waktu itu cuma pikir, wah ini kalo misalkan gue cabut, berarti gue ninggalin bim-bim. Kalo ninggalin bim-bim, berarti gue kabur. Kalo gue kabur, berarti kan ada orang yang gak bertanggung jawab. Maksudnya kalo misalkan pun gue harus cabut, gue harus, mustinya gue harus gentle, gue bilang gini, 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 gini. Gue kayaknya gak bisa jalanin ini, gue harus begini. Karena ya kan semua ada di gue ya sebenernya ada keputusan. Tapi pada saat itu gue gak ambil itu. Gue malah ngambil keputusan bahwa gue harus bertanggung jawab terhadap apa yang udah gue lakuin sama selain ini. Udah. Akhirnya kesempatan itu gue abaikan. Adalah saudara gue juga setahun kemudian akhirnya diikut ya jadi orang hebat juga dia. Oh sekarang disana nih? Dia udah balik lagi, udah jadi orang hebat. Tapi gue gak ambil itu ya akhirnya gue jalanin sama selain itu. Itu adalah sejarah ya? Iya. Iya ternyata ya. Ya itulah. Tapi itu emang jadi masa-masa terberat. Berat pasti ya? Berat. Berat. Karena beratnya apa? Ada yang bilang gue jadi pengkhianat lah. Ada yang bilang gue jadi dilema. Anggepan-anggepan orang. Anggepan-anggepan orang itu. Lu biasanya kalau kayak gitu gimana? Pada masa itu ya? Lu hero kan? Lu melakukan klarifikasi ke pihak-pihak yang atau kayak udah lu kayak udah gue jalan aja yaudah? Gue jalan aja dan solusinya yang bisa bikin gue agak cuek gitu ya. Drugs. Oh berarti itu jadi salah satu pelarian lu juga? Iya. Dari tekanannya? Iya. 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 Jadi wah cuek aja dah. Makanya gue era fase itu tuh gue agak dalem tuh. Agak dalem banget. Sembilan. Sembilan tujuh. Sembilan tujuh. Sembilan tujuh. Sedalam apa? Ya dalam, dalam maksud gue. Dalam terhadap drugs itu sendiri. Ya maksudnya kayak bener-bener limitnya lu push lagi gitu atau lu yang bener-bener. Dalam dalam arti bukannya, bukan drugsnya juga ya, lebih ke drugsnya plus sama suasana hati gue kan, jadi akhirnya yaudahlah larutnya kesitu. Suasana hati gue kan dalam, makna komunitas potos secara utuh gitu kan buat gue kan maknanya dalam, sehingga pada saat ada dilema itu menjadi arti yang sangat dalam juga buat gue. Dan drugs akhirnya mewarnai proses itu di gue. Gila deh pokoknya deh. Tapi jangan diikutin itu ya Pak Rah. Untungnya bisa selamat gue. Iya karena era itu ya, bahkan imanes juga ya. Itu lu pas masa-masa itu masih tinggal sama keluarga di tempat? Iya sama. Cuma gimana orang rumah ngeliat? Nah, gue parisat itu justru, gue belajar ya, gue belajar. Belajar maksudnya, gue gak sepenuhnya setiap hari ada di rumah. Karena di potlot itu ada, jadi depan rumahnya bim-bim, ada temen gue, sahabat gue namanya Aryo. Udah almarhum sih, Aryo. Itu, gue sering tidur disitu. Gue sering tidur disitu. Jadi gue tidur disitu, dia orang baik banget lah. Gue makan disitu, mandi disitu. Nah, gue orang, justru gue jarang pulang. Justru gue jarang pulang. Sikap itu, pada saat itu gue umur berapa sih ya? Sekitar umur 24-25. Ada sikap pemberontakan sih sebenarnya. Drugs itu menjadi satu jalan keluar terhadap sikap apa, sikap pemberontakan gue terhadap ya orang tua pada saat itu ya. Gitu. Karena apa? Karena lu gak disetujuin musik atau...? Enggak juga sih. Kan gini, gayanya orang tua pada saat itu sama gayanya orang tua jaman sekarang kan berbeda. Orang tua pada saat jaman dulu itu kan terinspirasi sama orang tuanya sebelumnya kan. Ya, gini masih sebelumnya lagi. Pada saat apa? Mereka terdidik dari cara pendidikan cara Belanda. Keras, keras, keras. Akhirnya, eranya gue, eranya bim-bim, eranya kakak, eranya gue, tanya aja daripada masing-masing. Pernah gak dikena sabat gesper? Pernah semuanya. Itu, itu, itu... Azim ya pada era itu ya? Azim. Tapi zaman sekarang kan kita udah gak pernah mau pake gitu kan. Gak usah orang tua. Guru aja berani usikat. Sekarang udah gak berani. Sekarang ke pengadilan orang tua murid. Pengadilan gak berani. Ya maksudnya, itu kan salah satu. Ya, culture juga pada era itu ya. Culture pendidikan di rumah. Dan itu satu hal yang lazim pada saat itu. Cuma kan anak-anak banyak yang... Dampak itu jadi rebel kan. Banyak yang mengekspresikan sikap pemberontakan itu terhadap hal itu dengan cara macam-macam. Gitu. Oke. Berarti bisa dibilang tuh, kalo gue rangkum lagi salah satu masa terberat lu juga ya. Maksudnya dengan hubungan di rumah, terus kemudian di potlot juga tadi, lu ada tekanan juga sebagai... Iya. Iya. Iya bener. Karena potlot itu yang gue anggapnya menjadi, apa namanya, healingnya gue. Tidak ada masalah juga di itu. Ada masalah juga. Akhirnya untuk, untuk apa namanya, untuk mensolosikan ini, akhirnya balik juga ke rumah. Wah, kegila nih gue. Apaan nih gitu loh. Tapi ya itulah ya kejadian. Ya seru sih gue bilang itu jadi fase yang menarik dalam perjalanan hidup gue. Tapi bokap suka selain nggak pada itu? Pada masa itu kan? Belum. Belum. Kan ada hit-hitnya juga kan. Sebenernya sexy banget gitu kan. Iya. Mereka belum sampai se-monitor itu. Tapi pada saat, pada saat albumnya keluar, terus ada video klipnya. TV lah ya. TV. Nah boleh. Bokap gue ngeliat, oh ternyata lu ada di band itu loh gitu. Ternyata. Ternyata, baru tau gitu. Oh gue pengen lu kayak seterbuka itu, kayak gue di band ini, ini apa, lagi ngejalanin proses rekaman ini. Enggak ya Kak? Ya gue pernah, gue pernah ngomong, cuman mereka nggak nyangka bahwa segitunya itu band gitu. Slang itu segitunya gitu. Nah, dulu ketika lu masuk, ini kan tadi lu ngomongin beban-beban itu lah. Tapi ada juga nggak beban kayak, gila nih, gue ketika lu masuk, gue bisa nggak meneruskan kejayaan band ini gitu. Oh iya. Lu pasti ada kan? Dan akhirnya bisa dibilang sukses gitu, sampai hari ini gitu. Iya. Itu gimana lu dulu ngeliat itu? Dan kayak, apa yang buat lu kayak? Iya, lu bisa bayangin kan, panutan gue pada saat itu, kan gue main bass. Untuk bermain bass yang paling top banget, disitu ya bongkilah gue, hormat gerak gitu loh kan. Tapi tiba-tiba, gue ada disitu, kan balik lagi gue maksudnya, bisa nggak sih gue nih? Gila loh. Dia luar biasa mainnya, gue nggak segitu gitu. Tapi yang dorong akhirnya kakak sama bimbing, udah lu bisa. Lu bisa? Bisa akhirnya. Dan emang, apa ya, bisa bukan sekedar didorong-dorong, oh lu bisa di yakin-yakinin gitu. Enggak. Tapi waktu itu, bimbing waktu itu challenge gue sih, challenge. Oh kita bikin lagu. Bikin lagu dia pakai, pakai snare drum, blablabla. Kita bikin berdua aja, kita bikin berdua aja. Oh gitu, ada masa itu juga? Ada. Kita bikin berdua aja. Udah, yang main bass lu, main gitar, lu sama gue gini. Jadilah tuh lagu, kalau aku jadi presiden. Ya, di album ke-6. Album ke-6. Itu aransemennya full, kita berdua doang gitu. Baking vokalnya cuma berdua doang, jadi berdua, total berdua doang gitu. Wah, ternyata bisa ya. Wah, oke. Ada, pede, ada pede. Cara supportnya bimbing juga bukan semata-mata ngomong doang gitu ya. Keren sih. Keren sih. Emang di challenge gue. Dan menurut gue jadi, buat gue ya itu masterpiece menurut gue. Keren itu. Lagu itu ya? Lagu itu. Dan selain itu, dari album ke-6 sampai hari ini gitu. Ada gak kira-kira album yang, atau mungkin lagu gitu yang sampai sekarang memorinya kuat banget dan lu dalam banget terhadap lagu itu? Memaknai-nya gitu ya. Memaknai-nya dan mungkin prosesnya atau apa yang lu kenal banget. Ya. Banyak sih ya, banyak. Karena kan pada saat itu kan mulai album 6, album 7, 8, 9, 10. Kita mulai era, era kita, sober ya. Oke. Era sober. Terus eranya mulai era digital. Kita rekaman mulai full digital. Banyak lirik-lirik yang lucu sih gue, waktu itu gue bikin namanya Sikon, judulnya Sikon. Sikon, toleransi. Toleransi terhadap kondisi, situasi, sosial. Jadi pada saat itu gini, gue ada lagu judulnya Sikon. Pada saat itu kalau gue berpikir, era pasca drugs ini memang itu secara fisik kita sehat, udah ditoksifikasi. Tapi yang lebih berat adalah kita menghadapi kehidupan yang benar, yang mana belum pernah, bukan belum pernah. Yang mana selama berat tahun-tahun kita drugs, belum pernah kita hadapi itu ya. Itu apa? Ia bersosialisasi biasa. Karena kan pada era drugs itu kebanyakan kita ngumpet di kamar. Gitu. Jadi pada saat kita era pasca drugs itu, akhirnya kita bersosialisasi yang sebenernya. Yang wajar dan umumnya gitu ya. Dan itu kikuk buat kita pada saat itu. Kayak, wah kayak apa nih, kayak aneh gitu loh. Kita kayak aneh. Dan itu, ya udah kita mesti terus, mesti hadapin terus, mesti pede. Mesti ada yang ngeyakinin kita. Udah, ya tenang aja, slow aja gitu. Ya itu akhirnya kecetus lah lirik itu. Menjadi lagu. Banyak-banyak hal. Terus kayak Alas Roban, kita bikin Alas Roban. Alas Roban itu kan lagu tentang hutan Alas Roban. Semarang itu kan. Bahwa sebenernya bahwa kehidupan, mencerminkan bahwa kehidupan kita sebenernya sedang dalam perjalanan menuju Alas Roban yang banyak. Jurang, kiri, kanan kalau kita nggak hati-hati. Jadi, selamatkan jiwa, selamatkan diri. Kan disitu. Makna spiritualnya tinggi sih sebenernya disitu. Itu pasca drugs. Mungkin buat teman-teman juga yang menonton ya. Gila ya, gue juga akhirnya baru tahu juga. Nggak segampang itu sih sebenernya. Dan gimana ya, lu udah mungkin puluhan tahun hidup dengan gaya hidup seperti itu. Drugs gitu. Dan ada di dalam goa bisa dibilang muncul sebagai band gitu. Terus tiba-tiba berhenti dengan hal lu harus berkarya terus. Tapi kayak lu ada tanggung jawab sosial juga yang lu jalani. Iya, iya. Kan kebanyakan gue, kalau gue banyak cerita kayak di podcast-podcast ini kan. Menceritakan pada saat era itu kan, era drugs. Oh dulu, oh begini. Tapi gue jarang menceritakan bahwa era pasca drugs ini, ada pasca yang sebenernya, ada fase yang justru ini berat juga. Berat juga. Berat, berat banget. Berat banget. Ini disini rentan sebenernya. Iya, iya. Rentan. Dan gue yakin disitu juga pasti lu berpikir untuk nyerah banyak banget. Banyak, banyak. Nah itulah, kita tuh bertiga kadang-kadang yang ini lemah, ini support. Yang ini lemah, ini support. Gitu-gitu. Gitu. Nah kalau lu udah di era sober gitu, tantangan di dalam serang apa lagi, Mas? Gini. Ya kalau tadi kan udah ngelewatin tuh fase lu mungkin krisis kepercayaan diri, terus mungkin anggapan orang pengkhianat, segala macem. Nah ketika lu sober, terus kayak udah mulai jalan lagi, apa tantangan di serang yang ada? Apakah menjaga eksistensi semata? Atau mungkin lu ada tanggung jawab sosial juga yang lebih besar atau apa? Oh iya, kan salah satunya yang bikin kita menjadi alasan era kita berhenti itu kan, bahwa ternyata udah mulai banyak yang ngikutin kita. Oke. Oke. Itu banyak banget. Enggak satu dua. Sampai gue pernah liat, gue pernah liat ya satu daerah. Enggak usah gaya hidup. Apa? Gaya hidup. Modelnya kita diikutin. Gue pernah liat ada orang, itu giginya diketok gue ngeloh. Dibikin supaya kayak bim-bim pada saat itu. Diompongin. Diompongin. Gila gue bilang. Itu satu. Terus yang kedua pada saat awal-awal kita berhenti gitu. Kita waktu itu, kita udah rehab. Terus kita jalan-jalan ke mall. Tiba-tiba ada orang nyamperin kita. Dia protes ke bim-bim. Mas, lu gak asik lu. Lu sekarang, bim-bim nanya kan. Kenapa emangnya? Lu sekarang udah sembuh. Lu sembuh. Terus sekarang gue gimana? Gue ngikutin lu. Sekarang gue udah gini. Sekarang lu curang. Sekarang udah sembuh. Terus bim-bim dengan bahasa yang bijak menurut gue. Dia bilang. Ya lu kalau misalnya lu masih mau ikutin gue. Yaudah sama-sama kita berhenti. Itu jadi emang ada tanggung jawab-tanggung jawab moral itu. Itu apa namanya. Terhadap perilaku yang buruk. Kalau misalkan kita gak berubah. Ya ini banyak orang yang ikutin juga. Akhirnya ya sering berjalan. Kita ngeliat bahwa banyak. Kan di liriknya slang itu kan sebenernya lebih banyak ngajakin orang ke arah-arah perubahan. Atau arah-arah yang kebaikan. Banyak hal kan yang kita ajak gitu. Baik itu cinta lingkungan, respect sama orang tua, cinta tanah air. Banyak lah. Banyak mesej-mesej itu di dalam situ. Nah ini PR kita belum selesai. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Dan gue yakin tanggung jawab kita tanggung jawab besar ke slangers. Besar banget. Dalam segala hal. Ini nyambung juga nih ke pertanyaan gue gitu. Ketika satu dekade terakhirlah gitu. Bisa dibilang kondisi slang dianggap dengan oleh para slangers juga masyarakat umum. Yang terlalu dekat dengan politik praktis gitu. Dan itu ya pasti lo juga denger lah. Gimana sekitar lo selalu menggaungkan hal itu. Atau menyebut hal itu. Nah lo sendiri sebagai orang yang di dalam slang. Melihat keputusan-keputusan slang. Terutama yang terkait dengan politik dan sosial hari ini gitu. Lo ngeliatnya seperti apa gitu? Ya. Gue ngeliatnya seperti apa? Gue salah satu orang yang ngedorong bahwa udah kita coba berjuang dengan kita dukung salah satu orang yang kita anggap yang ini emang bener. Gitu. Akhirnya kita sepakat ya udah kita terjun. Risikonya gede nih. Risikonya gede. Risikonya ya pasti ada yang gak suka sama kita gitu. Tapi yaudah ini bagian dari ikhtiar kita terhadap Republik ini gitu loh. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan banyak perubahan-perubahan. Walaupun seiring berjalan pasti gak banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapin gitu ya. Tapi kalau misalkan bilang politik praktis, kitanya sebenarnya kita cuman mengantarkan orang-orang yang kita anggap emang punya integritas kuat ini, integritas bagus untuk menjadi posisinya. Dia jadi pemimpin Republik ini gitu. Siapa dia? Ya ini presiden yang sekarang. Yang notabene juga selengkeras juga. Gitu. Yaudah kita hantarkan dia sampai situ. Udah kita udah selepas itu udah kita gak ada urusan lagi. Dan ini keputusan yang emang kita ambil tanpa sedikitpun ada transaksional di dalamnya. Dan gue sangat bangga bahwa gue terlibat dalam keputusan itu tapi tidak transaksional. Oke. Gak ada intervensi juga ya? Gak ada apa-apa. Tapi. Walaupun ada beberapa orang yang memanfaatkan ini. Pasti. Gitu. Karena ini politik. Tapi untuk kitanya ada di situ dengan apa namanya tidak transaksional itu gue cukup bangga. Sangat bangga gue. Sangat bangga. Oke. Nah. Apakah ketika cibiran itu bertubi-tubi datang gitu. Kepada seleng hari ini gitu. Lo nyesali gak tapi keputusan akhirnya seleng setelah sekian tahun yang dikenal sebagai oposisi gitu ya. Oposisi pemerintah. Pro rakyat gitu. Terus akhirnya declare. Dan sampai hari ini juga masih kita tahu lah gitu. Cukup dekat dengan pemerintah gitu. Itu nyesel gak lo? Kayak akhirnya membawa seleng ke titik ini gitu. Enggak. Enggak. Gue enggak ada nyesel. Karena gini. Dulu pada zaman saat-saat yang orang menganggapnya kita selalu mengkritik pemerintah gitu ya. Mengkritik pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang kita enggak bisa jangkau. Ya kan enggak bisa jangkau. Akhirnya kita teriak kencang banget tuh di dalam lewat lagu. Ya kan. Untuk supaya kedengeran. Itu pun juga ya apa namanya. Ya antara mereka peduli apa enggak bodo amat. Yang penting gue teriak lewat lagu nih gitu. Tapi sekarang kan kita punya akses untuk berteriak. Enggak usah teriak-teriak. Gue cukup. Cuman. Minta telepon. Gue bisa bicara. Dan perubahan ada. Bisa kejadian. Bisa kejadian. Walaupun di dalam kebijakan-kebijakan politik ini pasti ada kepentingan-kepentingan gitu loh. Pasti ada kepentingan. Ya. Enggak. Enggak 100 persennya. Enggak 100 persen semua kebijakan ngedukung presiden juga kan. Pasti ada yang punya kepentingan, ada kepentingan lah gitu. Tapi maksud gue sekarang ini gue ngelihat banyak-banyak hal yang bisa, yang gue bayangin ya. Ya terhadap lingkungan apa segala macam udah banyak. Enggak usah jauh-jauh deh. Industri musik sekarang udah mulai dibenahin kan. Dulu kita bilang, wah hak intelektual kita artis. Kita teriak-teriak masuk ke pasar. Dibajakan di situ. Dibajakan di sini. Sekarang kan udah nggak gitu gitu. Sekarang udah mulai ada badan ekonomi kreatif. Sekarang udah ada lembaga kolektif nasional, udah mulai dibikin. Terus apa, udah mulai lah, udah mulai lah. Walaupun sebenarnya ini dari nggak ada menjadi ada. Pastinya ada proses panjang. Proses yang panjang juga gitu ya. Betul, betul. Oke nah ini Bang Ivan, ini kan menarik juga nih ketika ngomongin para persoing-persoing sosok-sosoknya gitu. Bang Ivan kan dikenal salah satu yang paling religius gitu. Pak Ajinya gitu. Betul nggak juga. Nah enggak gue pengen lo sharing aja sih gitu. Gimana sih proses apa ya, bukan berarti kita mengaku sebagai orang yang lebih baik dari penonton gitu. Atau mengajari, menggurui. Enggak, bukan ke arah sana gitu. Tapi prosesnya panjang banget gitu. Untuk dari lo yang di masa kegelapan gitu, sampai akhirnya lo dikenal sebagai salah satu orang yang cukup religius dan punya, mungkin punya spiritualitas yang lebih, kesadaran yang lebih tinggi juga gitu. Memang spiritualitas itu gitu. Itu ngomongnya gimana? Ya, gue terima lah anggapan itu. Sebenernya gini, kita ini mulai dari tahun 2000 kan kita selalu melakukan hal-hal yang sifatnya berbenah diri kan. Perbenah diri, perbaikan diri. Sebelum kita ngajakin orang ke arah perbaikan, kita mau ngajak diri kita dulu gitu. Dan itu dilakukan sama gue, bim-bim, kakak terutama nih, yang sama drugs banget lah gitu lah. Nah, memang awalnya pada tahun 2000 berapa, 2012, ya memang gue memutuskan waktu itu untuk naik haji tuh, awalnya tuh. 2012 sih? 2012. Gue sama nyokap gue, sama nyokap gue untuk naik haji. Ya, mungkin dengan keputusan itu akhirnya gue dianggap, oh jadi kepulangan dari situ dipanggil Pak Haji dan mau otomatis jadi punya religiusitas yang paling tinggi diantara yang lain. Sebenernya nggak juga sih. Sebenernya gini, gue sebenernya sampai akhirnya gue bertransformasi dari hal yang buruk sampai ya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini kan proses kan. Dan gue banyak mendapatkan itu dari pergaulan gue di slang. Bukannya karena gue tersentuh dengan omongan ustad yang begini, enggak. Tapi justru karena gue ngerasa, gue ngerasa pada saat itu bahwa gue adalah orang yang paling butuh perbaikan-perbaikan. Gue merasa itu. Karena gue kayaknya untuk perbaikan gue masih kalah nih, ketinggalan nih sama temen-temen gue kayak Ridho, Bim-Bim, Abdi, Kakak gitu. Jadi gue kayak, wah gue harus gini nih, gue ada kepacu gitu tuh. Ada dorongan dari diri lo ya? Iya, iya itu dia. Justru itu sebenernya. Jadi bukannya karena gue, enggak, enggak. Karena bener, gue jujur. Gue ngerasa improve dari diri, apa di dalam diri gue tuh. Ketrigger dari pergaulan gue sama temen-temen slang yang lain. Yang lu pasti juga enggak bakal kebayang ya, tadinya lu ngelihat rusaknya gimana mereka. Tapi akhirnya sekarang jadi saling inspirasi untuk kebaikannya. Iya, iya. Justru, iya. Justru gue belajar banget sama temen-temen slang ini. Oke. Nah kalau lu sendiri, gue enggak pernah bisa membayangkan ya gimana rasanya. Dan ini gue rasa juga enggak dialami semua musisi yang ada di Indonesia gitu. Mungkin oke lah kalau Iwan Fals gitu ya. Dengan jutaan penggemar dan salah satunya juga slang yang terbesar gitu. Itu kan lu masuk ke stadion semua orang jutaan gitu di depan lu. Lu di luar itu juga dilulukan apa segala macem. Dan popularitas lu ada, karya lu ada, uang juga ada gitu. Nah lu gimana caranya bisa deal dengan situasi seperti itu? Ya akhirnya lu bisa, ya gue liat, gue membuktikan sendiri ya. Gue jadi jurnalis udah mungkin mau 10 tahun gitu. Slang itu salah satu yang paling humble juga gitu. Gue masih bisa liat kakak ngerokok di emperan minimarket gitu ya. Dengan sendal jepitnya naik Vespa gitu. Dan bim-bim yang bisa kita sapa kapanpun ngobrol kapanpun masuk Bang Ivan juga. Lu gimana bisa lepas dari star syndrome gitu? Yang akhirnya bisa membawa kembali lu ke titik mengincak bumi gitu. Karena itu gue yakin nggak mudah juga ya dengan popularitas yang segitu besar lu gila. Puluhan juta orang gitu yang. Ya gue merasakan sih itu. Star syndrome itu gue merasakan sih. Ya apa namanya. Awal-awal sih iya sih. Gue sempet ngerasain tahun 97, 98, 99 tuh gue mungkin ngerasain star syndrome. Di tengah-tengah gue lagi berkutat sama drugs itu ya. Tapi selewat itu ya udah selesai gitu. Cuman gue pernah bilang sama bim-bim. Gue bilang, Mas, tau nggak tugas kita di dunia ini ngapain? Tugas kita ini sebenernya di dunia bukan main musik loh. Tugas kita silaturahim. Menurut gue silaturahim ke siapa? Ketika orang-orang itu. Kita sapa. Terus dalam silaturahim itu kita nggak memberikan pesan-pesan. Ya lewat musik. Musiknya menjadi medianya doang. Tugas kita itu. Setapa silaturahim sama orang-orang. Jadi ini karena gue udah menyadari itu. Jadi ini satu kenikmatan tersendiri. Jadi bukan seolah-olah cuma semata-mata cuma di atas panggung. Nggak gitu. Tapi justru kedekatan gue sama Slankers itu yang berharga banget buat gue. Gue sangat, 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 apa namanya. Sangat berharga. Berarti banget gitu mereka itu. Jadi lo mengubah mindset lo yang tadinya mungkin sebagai musik itu sendiri di atas. Tapi bukannya ini mengesampingkan musik. Tapi kayak, oh tujuan gue sebenarnya di silaturahminya itu ya. Dan musik itu yang membawa lo untuk bertemu orang-orang untuk bersilaturahminya itu. Iya, iya. Justru akhirnya dengan bermusik ini, dengan kedekatan gue sama Slankers ini. Dengan akhirnya gue juga belajar dalam agama ini. Karena gue jadikan bahwa Slankers ini jadi media untuk berdakwahnya kita sebenarnya. Menyampaikan hal-hal yang positif. Baik itu lewat lirik maupun tidak lewat lirik. Misalkan gini. Pada saat gue lagi nongkrong di potlot, tiba-tiba, Mas! Tandatangan dong Mas! Ayo yuk! Tiba-tiba azan. Eh! Bisik dulu yuk! Baru tandatangan ntar ya. Gue udah ngajak kebaikan-kebaikan gitu. Jadi itu gue manfaatin gitu loh. Dan itu kesadaran itu juga terjadi di teman-teman yang lain di Slank ya? Iya. Secara tidak langsung itu udah terbentuk ke teman-teman yang lain. Oke. Lo udah lebih dari 20 tahun gitu. Masih ada gak sih euphoria? Ngerekaman yang seseru ketika album-album pertama gitu. Pertama lo sama Slank gitu. Di sekarang-sekarangan ini. Selalu. Selalu. Jadi rekaman tuh buat gue jadi apa namanya. Ini kesempatan gue untuk. Ini gue nganggap gini kan. Gerekaman itu kayak melukis kan. Oke. Kita ada satu kanvas kosong. Kanvas kosong tergantung siapa yang akan bikin kerangka dari lukisan ini. Kayak misalnya. Sudah ada kerangkanya. Ya udah. Bebas. Mari mengarang gitu loh. Lo mau kasih warna apa? Nah itu bentuk satu ekspresi gue. Itu seru buat gue. Sampai hari ini tuh? Masih. Masih. Iya masih. Sampai yang album apa? Vaksin. Kan kita rilis album ini Januari tahun ini kan. Januari awal. Kita kerjain 2020. Kalau gue ngerjain sekitar bulan apa ya? Agustus. Ya Agustus lah. Gue ngerjain Agustus. Lu bukannya paling awal biasanya basis tuh? Ya. Setelah bim-bim isi drum. Baru lo. Gue langsung. Wah itu gue sangat menikmati proses itu. Sangat menikmati. Seru. Kalau di panggungnya. Kalau off air gitu. Bosen gak tuh? Gue kayak ngebayangin. Lu nyanyiin Kutabisa tuh udah mungkin beribuan kali sih. Kayak. Udah apal mati gitu. Bas lainnya. Terus lagu-lagu. Itu kan. Itu kalau gue tanyain ke diri gue ya. Gila. Bosen banget sih Kutabisa. Terlalu manis mulu. Cuma kalau gue tanya lagi. Gila. Mick Jagger gak bosen tuh bawa. Jumping jack flash. Apa namanya. Satisfaction. Dari tahun 60-an dia bawa gitu. Sampai sekarang kalau mau turun pasti bukan lagu itu. Tapi ya itulah yang mereka suka kan. Dan ya balik lagi ya. Lu apa. Buat pendengar lu itu gak akan pernah bosen juga kan. Maksudnya itu. Hal baik yang bisa lu berikan juga kan. Iya bener. Oke ini panjang banget nih. Udah menjelang-jelang akhir pertanyaan ini. Gue pengen tanya soal. Ya ini. Kita cooling down ya. Trivia lah. Trivia. Gimana Bang Ivan melihat para personil sering masing-masing. Terus kayak gue pengen ada. Ya karena ini mungkin. Ya tadi gue udah sebut di awal gitu. Ini pengarsipan gitu. Gue pengen tau momen-momen yang lu. Gak terlupakan sama masing-masing personil gitu. Gue mulai dari kakak gitu. Kayak ada. Ada hal apa yang. Satu dua gak masalah gitu. Kejadiannya yang kayak. Buat lu tuh selalu terkenang. Dan itu manis banget di kepala lu. Entah itu saat masa-masa drugs mungkin. Atau. Ya udah kesini. Momen apa. Dengan mas kakak. Wah. Gue selalu banyak keseruan sih sama dia. Gue pernah bikin. Gue pernah bikin lagu sama dia. Dulu. Di rumah bandar. Di rumah bandar. Di rumah bandar. Di daerah mana? Ada lah. Daerah Jakarta Selatan. Oke. Berdua. Itu. Gue bikin itu judulnya fucking politics saat itu. Judulnya fucking politics. Kita bikin lirik dalam bahasa Inggris pada saat itu. Sama-sama bikin lirik. Cuma pukul-pukul ini aja. Cuma pukul-pukul ini aja. Vibration of the music rhythm. Is a powerful soulful. Gitu. Kita bikin. Dan itu. Kita gimana cara ngingetnya. Pokoknya. Dia nginget terus gue nginget. Sampai. Sampai. Potload. Langsung ke gitar. Udah jadi tuh lagu. Gitu. Langsung udah jadi. Tapi waktu pas bikin ini gak pake gitar. Langsung tulis. Langsung tulis. Pake gendang. Gendang. Lu juga gak megang gitar tuh? Gak megang gitar. Gak megang gitar. Gak megang gitar. Tapi begitu masuk studio. Jadi aja langsung. Iya. Cuma udah ada. Udah ada. Bayangannya. Kerangka pikirannya udah ada. Ide nya udah ada. Tentang bahwa. Indonesia ini. Negara. Yang paling berbudaya di dunia. Yang paling soulful di dunia nih. Ya. Udah. Udah. Tapi kalo sama mas kakak. Paling sering ngobrol di apa? Ya. Macem-macem sih. Ya kalo sekarang. Gua. Seneng. Explore dia tentang. Pola hidup sehatnya dia. Pola hidup sehatnya. Terhadap makanan. Terutamanya. Terutamanya. Karena dia kan. Vegan kan. Vegan yang. Menurut gua. Asik sih. Asik. Perlu dicontoh. Perlu hidup sehat itu. Makan sehat itu. Perlu dicontoh. Ini gak nyangka juga ya. Kakak akhirnya bisa. Menjalani pola. Iya. Iya. Dan. Kakak kan dari. Waktu pas. Pas ke drugs itu kan. Gak lama kemudian. Dia. Hidup sehat lah. Olahraganya. Kalo pas. Ada ga? Momen yang sama. Mas kakak. Wah ini. Ini gila sih waktu itu gitu. Momen-momen. Berdua. Tapi. Ya. Apalah. Lucu mungkin. Atau konyol. Atau. Kalau. Ehm. Wah. Banyak sih. Cuma. Kalo lagi ditodong gini. Ngeblank gue. Apa ya. Ehm. Kalo maka akal sih. Banyak keseruan gue jadi lupa. Banyaknya lupa deh gue. Banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Tapi kalo dari semuanya paling deket. Ya soal personal ya. Ngobrol deh. Ngobrolnya kayak. Dari hati ke hati. Mungkin curhat atau apa. Sama siapa. Ehm. Gue. Banyak. Gue justru bacak sama. Sama kakak. Sama Ridho. Ridho ya. Sama Ridho. Dan gue kalo misalkan. Ehm. Sama Bim-Bim. Ngebing bicara ke hal-hal yang sifatnya. Ehm. Strategis-strategis gitu. Ya produktif ya. Produktif ya. Maksudnya kayak hal-hal yang. Apa. Strategi di musik. Atau mungkin. Atau. Ya. Ide-ide. Terus. Ehm. Apa namanya. Ya. Tentang. Tentang politik. Gue ngobrol biasa sama. Politik sama Bim-Bim juga. Oke. Nah kalo. Sama Mas Bim-Bim sendiri. Apa momen. Momen lo yang. Yang gak terlupakan tuh. Atau kayak. Lucu. Hahaha. Jaman-jaman itu deh mungkin. Jaman-jaman. 90an tuh. Gimana ada. Ehm. Ya. Jaman-jaman. Waktu pas. Awal-awal. Ehm. Di slang itu sih. Dia justru yang ngasih gue. Semangat. Dan kepercayaan diri. Bahwa. Gue bisa. Menjalani ini. Bersama slang. Itu dia. Menurut gue. Ehm. Momen. Yang. 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 Terbaik ya. Terhebat ya. Waktu pada saat itu. Dan gue dikasih. Apa namanya. Ehm. Karena. Dulu. Supportnya tuh udah sampe. Sampai. Bukan sekedar. Moril ya. Tapi. Lo pake bajunya ini, Ivan. Lo pake ini, ini. Udah sampe. Detail ya. Detail. Detail banget. Waktu pada saat itu. Apa namanya. Kan gue. Kan. Erat banget nih. Betiga nih. Gue. Bim-bim. Kakaknya. Erat banget kan. Wah. Kita mesti pake punya. Kalungnya sama nih. Wah. Kakaknya. Pegang kalung. Pake kalung. Sampai. Baju. Gak macu. Ehm. Sampai segitunya sih. Sampai segitunya. Kalo soal. Bassnya atau apa gitu. Kayak ini. Bassline yang kayak gini. Atau apa tuh. Oh iya. Kalo kayak gitu. Ehm. Kita kan. Sangat. Kalo gue. Gue sangat open. Terhadap ide-ide. Apapun dari. Dari siapapun gitu. Ehm. Misalkan. Van. Lagu ini coba. Bassnya. Nah itu gue. Open banget. Dan. Apa namanya. Cair lah ya. Cair. Biasa. Biasa banget. Kadang-kadang gitu juga. Mas. Beatnya gini mas. Ini. Headnya gak usah ditutup nih. Dibuka aja. Kayak gitu-gitu. Itu. Itu. Itu menurut gue. Bagian dinamika dari. Proses kreativitas. Di. Slime. Oke. Terus kalo. Mas Rido. Ada momen yang. Wah kalo sama Rido. Gue hampir mau mati pernah. Oh ya. Kenapa tuh? Mau mati. Jadi gini ceritanya. Gue pernah di. Ehm. Tanjung Karang. Kalo gak salah. Tanjung Karang itu di. Di Palu ya. Jelaut. Terus kita. Kita. Main-main liat di pantai. Terus kita. Kita snorkeling. Snorkeling yuk. Oh oke ya. Snorkeling. Snorkeling. Ada. Ada body kita. Ada yang nemenin. Oke. Jadi. Udah. Kita jalan. Pake. Apa namanya. Fin ya namanya. Fin terus. Pake masker. Udah. Kita. Kita. Jalan dari. Dari. Dari bibir pantai sini. Kesana. Jadi. Si body kita di tengah. Kita. Dua gitu kan. Gak pake pelampung. Bentar lah. Kita berdua. Gak bisa berenang. Oh. Gak bisa berenang. Gak bisa berenang. Gak bisa berenang. Gak bisa berenang snorkeling. Dari pinggir sini. Sini. Tutututututtututututut. Sampe kan. Wah oke. Ayo kita balik lagi ke anak-anak ada nongreng disini. Yaudah. Kok gak jalan-jalan gitu loh. Ternyata arusnya kesini. Jadi waktu pas kita kesini tuh lawan arus. Waktu pas gue gini kan dibawah kan ngeliat itu kan. Kok batu lagi, batu lagi. Jadi kita benernya gak kemana-mana tuh. Gak gerak gitu ya. Gak gerak kesitu-situ lagi. Udah kan makin semangat kali ya. Gue terlalu bersemangat. Ini gue kemasukan air. Masukan air. Gitu kan. Terus gue udah mulai pegangkan Ridho kan. Pegangkan Ridho. Terapen. Jadi si Ridho pernah tau kalo gue bisa terapen. Cuman posisinya bukan terapen yang kayak orang-orang. Yang kayak begini. Ngambeng gitu. Enggak. Tapi gue terapen gue mesti balik badan dulu. Balik badan. Terus gue gini-gini kan. Di balik air. Gini mesti gaya punggung. Terus gini-gini. Terapen, terapen. Wah gak kepikiran. Panik. Gue panik. Gue tarik Ridho. Sebentar Ridho ditarik gitu. Nginjak orang yang tadi. Yang badi kita. Akhirnya tuh orang di bawah kita. Injok-injok. Wah itu hampir mati tuh. Tapi tuh orang cepet ambil keputusan. Dan kita. Kita berdua. Didorong. Dia di bawah nih. Didorong. Kita didorong. Oh sekuat tenaga. Supaya dapet batu ya. Karang. Kita akhirnya bisa duduk. Eh bisa berdiri. Berdiri. Akhirnya dapet tuh karang. Wah. Terus karangnya kan juga gak gede kan. Ntar kita masih injok bertiga. Iya kan. Jadi tuh itu. Jadi kita. Berdiri situ. Pelukan bertiga gitu kan. Takut. Takut jatuh kan. Ntar orang-orang. Si bimbing sama kakak ngeliat dari sana kan. Tuh ngapain sih tuh anakku. Dikirnya bercanda ya. Akrab banget gitu kan. Kalau pelukan ngapain sih. Parah. Parah sebenarnya. Nah udah nih. Udah. Gak salah. Selamat lah kita. Gak lama dari situ. Temen-temen yang si kakak. Yang bim-bim lagi pada nongkrong. Ada salah satu. Ke laut lah. Orang-orang situ. Nelayan. Orang-orang situ. Mungkin karena terlalu exciting. Nongkrong. Nungguin kakak. Segala macam. Airnya bisa ngobrol. Bisa main gitar bareng gitu. Ke laut lah dia. Begadang apa segala macam. Mabok. Lewat. Itu orang lewat. Jadi. Kejadian itu. Gue selamat. Ini orang. Itu malem. Sore. Siang. Itu orang. Akhirnya. Di atas bukit. Ada yang liat. Eh. Ada yang itu. Ada yang tenggelam tuh. Diambil kan tarik. Lewat. Udah lewat. Udah lewat. Gue baru sekali tuh ngeliat orang. Meninggal. Meninggal tenggelam gitu. Gila. Langsung gue. Shock itu. Sementara. Itu hampir kejadian. Hampir kejadian gitu. Gue jadi. Pucet banget gue. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya. Mungkin 2005. 2006. 2005 mungkin ya. Wah tuh. Bener-bener jadi. Iya. Tragedi banget ya. Tragedi. Ibaratnya kayak di switch gitu aja tuh. Jadi gue gak bakal lupa. Gue bilang. Gue meridup. Gue pernah mau mati. Gue meridup. Dua-dua gak bisa berenang. Sok-soan snorkeling gak pake. Pelampung lagi. Sekarang gak mau ya kayak gitu ya. Hah? Apa nekat-nekat. Renang-renang. Pelampung lah. Pelampung. Pelampung lah. Mesti ada pelampung. Nah kalau gak itu. Waktu itu gue juga nyobain. Diving. Nah diving kan gak perlu ngambang. Sekarang gimana caranya kita masuk dalam air aja. Tapi kan pake tabung pake. Iya. Pernah sih. Tapi gue udah gak mau lagi lah. Udah gitu-gitu. Cape lah. Traumanya. Gak masalah kan. Kalau kayak masuk ke air. Kadang kalau orang yang gak bisa jaga pikiran. Kan jadi mikirnya macem-macem kan. Oh ini gimana nih gue nih. Iya. Gue juga pernah. Gue pikir gitu. Ah. Kalau diving mah gampang. Kan kalau berenang kan gimana caranya kita. Ngambang. Ngambang. Di permukaan. Kalau diving kan gimana caranya kita masuk kan. Tinggal masuk aja gitu. Pernah tuh gue tuh. Sama anak-anak. Tus-tus-tus. Sudah pernah masuk. Kakak. Rido. Masuk semuanya sama temen-temen. Ternyata gue sama badi gue. Terakhir. Belakang kan. Wah ada puluh. Ada belasan orang. Wah. Jauh banget. Mau nyusul ceritanya. Mau nyusul. Nyusul. Nyusul gitu kan. Gue ga berasa terlalu bersemangat. Ngos-ngosan tuh di air. Wah. Anjir gue. Wah. Gila. Ngos-ngosan kayak lo abis lari. Tapi. Kayak gitu. Tapi dalam air. Wah. Gila. Karena kalau. Kacau udah-udah. Jadi gue udah gak. Forget it lah. Kalau terakhir nih. Mas Abdi. Mas Abdi. Mas Abdi. Gue kan. Dari awal lah. Dari lo. Remaja lah ya. Dari awal. Abdi itu guru gue. Abdi itu guru gue. Jadi. Setelah gue punya band sama Flash. Gue main bass. Gue mulai juga belajar main gitar. Teknik-teknik. Atau. Teori-teori gitar. Banyak dapet dari Abdi. Atau. Apa namanya. Fingering exercise. Gue dapet dari Abdi. Banyak juga. Ada pengalaman. Kayak unik juga. Atau. Sering banyak. Gue. Awal-awal gue. Main gitar. Gue minjem gitarnya Abdi. Gue minjem gitarnya Abdi. Dulu rumahnya di komplek DPR. Di Kalibata kan. Gue naik mikrolet. Pinjem gitarnya. Bawa gitar dalam mikrolet. Kayak gitu loh. Jadi. Ini sebelum di Slank berarti kan. Iya. Sebelum Slank. Sebelum Slank. Kotur atau apa gitu. Mas Abdi. Orang yang seperti apa tuh? Oh. Kalau Abdi. Dia. Orang yang lumayan melek terhadap teknologi sih sebenernya. Dia IT banget kan. Dia IT banget. Tapi kalau dari zaman itu enggak yang. Ketika. Yang tiga bandel gitu. Terus ada yang dua sober. Dia enggak yang. Enggak juga. Enggak. Enggak. Enggak juga. Ya. Abdi termasuk. Yang. Maksudnya. Kita bandel. Dia juga ngimbangin bandelnya juga gitu. Dengan caranya dia gitu loh. Dengan caranya dia gitu. Dan. Ya. Dia melek secara. Secara. Secara teknologi lah. Walaupun sebenernya. Kalau dia di panggung. Sound guitar kencang banget. Jadi gue kadang-kadang. Suka enggak kuat gitu loh. Makanya gue mulai-mulai. Beberapa tahun terakhir. Mulai pakai ear monitor. Ear monitor. Karena kacau banget. Enggak kuat gue. Nah lu sebagai bass sendiri gimana? Dengan. Mas Abdi yang udah. Mulai on off. Ketika. Harus recovery. Enggak macem. Itu kan pasti kan beda kan secara musikal kan. Iya. Apalagi lu. Iya. 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 Makanya. Waktu pas Abdi enggak ada. Gue akhirnya banyak yang gue ubah sih. Terutama sound. Sama cara bermain gue. Oh. Oke. Berubah tuh. Agak ada. Ada berubah. Jadi yang tadinya gue musyaya rata. Gini. Gue udah mulai. Agak-agak gue ubah. Harmoninya agak gue ubah. Soundnya juga gue agak ubah. Jadi. Supaya untuk ngisi kekosongan. Karena kan. Format. Berempat. Berempat itu kan. Berarti kan sebenarnya tiga piece kan. Kaka vokal. Gitu. Si Ridoknya juga. Dia ngejar. Susah payah. Untuk gimana caranya. Bisa bermain. Menutupi. Sebagai. Dua gitar gitu ya. Terus gue nya juga. Harus. Harus gitu juga. Mesti. Put the effort juga. Gitu. Jadi. Cara main gue. Sound gue. Gue ubah. Gue ubah. Gue ubah banget. Yang. Tapi kalau yang di album ini. Tetap terlibat ya. Yang album ini ya. Tetap terlibat. Palingan yang. Yang di album yang. Slanking forever. Sama. Apalalu peyang itu ya. Itu gue total. Totalan sih. Terakhir nih. Lo. Lo sebagai musisi. Dan sebagai. Slang gitu. Apa yang. Belum. Lo capai. Dan. Kira-kira. Menjadi. Mimpi besar. Seorang. Ivanka. Sebagai musisi. Gini. Kalau gue sih. Slang itu ya. Band ya. Musik. Tapi di sini. Di sisi lain kan. Slang punya. Slankers. Kalau. Slank. Punya karya. Karya. Kita. Sampai saat ini. Udah. 24 album. Nah. Justru. Yang. Gue lagi pengen. Punya. Mimpi ya. Kita. Slank ini. Karyanya. Slank ini. Pemikirannya. Slank. Spiritnya. Slank. Bisa punya dampak. Yang. Signifikan. Terhadap. Slankers. Dampak. Seperti apa. Dampak. Apa namanya. Improvement. 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 Karena gini. Buat gue. Slank itu kan. Adalah. Punya. Pemikiran. Pemikiran. Yang. Kita lemparin. Lewat. Lewat lagu. Gue pengen. Mereka tuh. Agen. Agennya kita. Agen perubahan. Agen perbaikannya kita. Jadi. Apa yang. Kita. Sampaikan. Lewat lirik. Lewat lagu. Itu. Berdampak. Multiplier di. Masyarakat. Itu sih sebenernya sih. Oke. Itu. Itu yang gue. Yang gue pengen. Ya salah satunya sih. Yang gue pengen. Yang gue pengen lihat. Slankers ini. Jadi. Gue pengen lihat. Selankers ini punya wajah yang lain. Kalau misalkan orang lihat. Selankers. Wah. Selankers yang itu tuh. Gue pengen ada wajah pembanding aja sih. Bahwa selankers tuh bisa. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang jago. Untuk. Punya entrepreneurship tinggi. Tidak salah satunya itu. Oke. Kalau mungkin dari segi kolaborasi. Atau apa. Masih ada gak belum tercapai? Kolaborasi? Iya. Pengen. Lu pengen banget nih. Belum nih kesampaian sama siapa mungkin. Atau melakukan konser yang seperti apa gitu. Ada gak? Kolaborasi. Kolaborasi sih sebenernya. Udah banyak sih ya. Kita udah pernah melakukan kolaborasi. Cuman yang mimpi yang belum kesampaian adalah. Industri showbiz kita bisa menjadi tuan rumah sendiri. Industri showbiz kita. Maksudnya. Gue sangat bermimpi. Misalkan sekarang tahun berapa ya? 2021. Di tahun ini. Gue udah bisa rilis. Kalender ngesleng tahun 2022. 2022. Oke. Bahwa kita akan mainin di bulan Februari. Kotanya ini, 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 ini. Kayak di luar negeri ya? Udah fix gitu ya. Jadwal. Karena industri nya saking. Ekosistemnya udah terbentuk. Udah terbentuk. Sementara kita. Kita lagi ngerangkak nih sekarang kesana. Yang awalnya adalah. Untuk industri musik untuk rekaman ya. Pengkolekan royalty. Itu kan lagi dibangun nih. Lagi dibangun. Ini di sisi royalty. Hak. Regulasinya lah ya di sisi. Iya. Yang ini juga. Industri showbiznya juga. Musti digarap juga sih. Ini yang gue pengen. Yang gue ngeliat. Insya Allah sih bisa sih. Oke amin. Semoga segera terwujud ya. Amin amin. Terima kasih bang Ifanka. Eh thank you. Siap. Udah menyempatkan ngobrol di Sindu School. Siap dulu. Siap dulu. Terima kasih juga temen-temen yang udah menyaksikan. Ini para strangers dari manapun berada nih. Bener-bener gak bosen ya. Enggalah ini seru banget. Gue kayaknya tadi banyak banget. Hal baru dan yang pastinya juga nambah insight juga buat gue pribadi. Dan semoga buat temen-temen yang nonton. Oke temen-temen. Gue Sindu Alpito. Pamit dulu. Sampai jumpa di episode-episode pengarsipan musik lainnya. Oke. Bye. Dadah. Sehat-sehat selalu ya. Bye. Bye.